Jelang pemungutan suara pilkada 9 Desember mendatang, sejumlah cara unik dilakukan oleh para relawan, simpatisan maupun calon bupati, wakil bupati untuk menggait hati para pemiliknya. Seperti yang dilakukan oleh pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Bambang Wisnu Handoyo, Benyamin Sudarmaji, yang menggelar kampanye dengan menyusuri Sungai Oyo sepanjang 20 km dengan rute yang ditentukan start dari kawasan Sungai Pindul Karangmojo dan berakhir di Sungai Oyo kecamatan Gedang Sari. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mengkampanyekan potensi wisata susur sungai di Kabupaten Gunung Kidul. Kita sedang melakukan penyusuran Sungai Oyo yang dimulai dari titik yang dikatakan sebuah tempat wisata Gua Pindul. Tujuannya apa ya Pak? Tujuannya untuk menggali potensi serta melihat kondisi Oyo. Ketika musim hujan ini kondisi seperti apa, karena kan kita tidak mengetahui Sungai Oyo merupakan sungai yang musim. Kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk upaya untuk melihat potensi sumber daya alam yang ada di Gunung Kidul, khususnya adalah Sungai Oyo, yang mana Sungai Oyo di Gunung Kidul itu adalah membentang dari ujung timur sampai ujung barat Kabupaten Gunung Kidul, sehingga potensinya sebetulnya bisa dikembangkan untuk berbagai hal. Kampanye dengan cara unik juga dilakukan oleh calon bupati nomor urut 4 Sunaryanta yang menggait musisi lokal Gunung Kidul untuk bernyanyi bersama lagu Indonesia Pusaka. Menurut Sunaryanta, musisi lokal Gunung Kidul memiliki potensi yang sangat luar biasa, sehingga harus didorong agar terkipta musisi yang mampu bersaing di kanca nasional. Selain menggelar nyanyi bareng Indonesia Pusaka, Sunaryanta juga menggelar pentas musik khusus band lokal, agar anak-anak muda memiliki ruang berekspresi dan berkarya. Ini kalau saya melihat, ini juga butuh sentuhan. Butuh sentuhan ke depan bagaimana mereka-mereka mengembangkan musik ini. Kalau secara personal, personality, para individu, saya yakin mereka hebat-hebat. Tetapi kelihatannya perlu sentuhan, perlu durungan. Bagaimana nanti mereka-mereka ini bisa didorong, tidak hanya di kancah gunung itu saja. Tetapi mungkin nanti harus di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kalau memang mereka-mereka yang depan, kalau kita bicara potensi, cukup berpotensi.